Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andi Nidia Salsabila Saya dari Prodi S1 Farmasi Setik Siti Kodija, Kota Palembang Dengan NPMM 40281207007 Saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapat Setelah saya membaca PPT dan makalah Yang diberikan dari kelompok 1 tentang artikel Artikel adalah kata sandang yang digunakan Untuk membatasi pengertian dari kata benda Namun secara teknis artikel adalah Kata sifat atau adjektif Yang dapat memodifikasi kata benda Artikel terbagi menjadi dua Yaitu definite dan indefinite Definite itu kata yang pasti Sedangkan indefinite adalah kata yang tidak pasti Indefinite terbagi menjadi dua kata Yaitu A dan UN Nah, indefinite ini kata yang digunakan Untuk hal yang tidak spesifik Atau hal yang sebelumnya belum pernah kita dengar Penggunaannya, jika awalnya dia itu adalah Huruf vokal, maka menggunakan EN Sedangkan jika dia huruf konsonan Itu menggunakan E Contohnya seperti Seperti E yaitu A car, a table, a television, a motorcycle, and any else Sedangkan untuk EN yaitu menggunakan Tetapi ada beberapa kata yang berawalan Huruf konsonan ataupun vokal Itu tetap menggunakan EN atau E Mengapa? Karena ketika kita menyebutkan kata tersebut Kata tersebut seperti kita menyebutkan huruf vokal Ataupun huruf konsonan Contohnya seperti An hour and a user Nah, an hour itu kita seperti menyebutkan huruf vokal Sedangkan a user User itu kita seperti menyebutkan huruf konsonan di awal Definite ini adalah Kata yang digunakan untuk Countable noun atau uncountable Atau kata yang bisa dihitung dan kata yang tidak bisa dihitung Cara pengucapan definite artikel ini terbagi menjadi dua Yaitu D jika huruf atau kata awal tersebut adalah vokal Dan dibaca D jika huruf awal tersebut adalah konsonan Konsonannya Di R, di umbrella, di N Nah, sedangkan untuk konsonannya Yaitu seperti The television, the car, the motorcycle, and any else Zero artikel ini adalah kata yang digunakan untuk Menyebutkan nama-nama orang Nama bahasa Setelah itu nama-nama olahraga Dan nama-nama negara Contohnya Can you speak English? Are you from Afghanistan? And any else? Itulah tadi materi yang saya pahami Tentang artikel Jika ada salah kata Saya mohon maaf Bapada Allah Saya mohon ampun Wabillahi topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.